Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang akan segera memindahkan proses belajar-mengajar siswa di empat sekolah dasar yang terdampak pembangunan Tol Serang Panimbang. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar para siswa dan guru bisa mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan aman dan nyaman. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang segera berkoordinasi dengan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang yakni PT. Wijaya Karya terkait relokasi empat sekolah dasar yang terdampak pembangunan Tol Serang Panimbang. Relokasi bangunan empat SD Negeri tersebut menjadi kewenangan PT. Wijaya Karya selaku pelaksanaan pembangunan Tol Serang Panimbang. Keempat SD yang terdampak pembangunan Jalan Tol yaitu SDN Cijakan II dan SDN Cijakan III di Kecamatan Bojong serta SDN Pasir Sedang II di Kecamatan Picung dan SD Negeri Pasir Kadu I di Kecamatan Sukaresmi. Saat dikonfirmasi, PLT Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pandeglang Nono Suparno belum mengetahui pasti kapan pertemuan antara PT. Wika selaku pelaksanaan proyek dan Disdikpora akan dilakukan. Saat disinggung soal relokasi kegiatan belajar mengajar siswa di empat SD yang terdampak Nono menyebut pihaknya belum memastikan kemana para siswa akan dipindahkan. Barusan tadi, kaitan dengan KBM, Ibu Kadis ini hari ini segera hari ini untuk relokasi KBM-nya. Saya pun belum tahu percis kemana mengrelokasinya ya, pelaksanaan KBM kan darurat tuh, darurat. Namanya juga kita pindah pembelajaran, kan makhluk hidup malah enggak seperti benda mati ya. Di mana ditempatkannya, saya juga kurang tahu percis. Proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 3, yaitu Ruas Cileles hingga Panimbang, dikeluhkan para siswa, guru hingga wali murid. Selain mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar, mereka khawatir akan kesehatan dan keselamatan para siswa yang disebabkan debu dan getaran yang dihasilkan oleh alat berat.